Intro Menjawab pertanyaan menggantung tadi Bang Fahri Ada tampaknya kecenderungan Prabowo dan Gibran ini diserang Salah satunya dari berbagai suara yang masuk di publik Ya apa namanya sejarah munculnya koalisi ini Yang memungkinkan memang kiri dan kanan itu Melihat bahwa ini ada kekuatan besar di tengah Yang merugikan mereka Ya mohon maaf di sebelah kanan itu kan ada teman-teman yang Memang kecewa karena Pak Prabowo akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi Menyelamatkan koalisi yang lalu dan menghadapi tantangan krisis ini bersama-sama Tapi mereka tidak mau terima Inilah yang kemudian diambil oleh Pak Surya Palo dan Pak Anies Baswedan di sebelah kanan Tentu mereka marah kesini Tapi kita terus meyakinkan bahwa ini niatnya kan dalam rangka menjaga Apa namanya negara kita gitu yang ada dalam krisis waktu itu Nah di sebelah kiri sekarang ini memang ada yang agak marah Karena faktanya kemudian salah satu kadernya itu menjadi wakilnya Pak Prabowo kan Dan sampai sekarang masih menjadi kader Tentu juga ini marah lagi di sebelah kiri Tapi waktu itu kami yakin betul bahwa koalisi Indonesia maju Sebagai yang memang ingin berada di tengah Ingin mengajukan jalan moderat Demi persatuan Indonesia kita solid untuk meneruskan apa yang baik yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sekarang Di masa depan begitu karena kita gak mau ada Apanya pemubaziran terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi Masa dibiarkan mangkrak tuh kereta api cepat 200 triliun IKN 500 triliun Memang kalau Pak Jokowi yang terpilih yang lain bukan Pak Prabowo semuanya akan mangkrak? Ya kan buktinya kan tidak ada ketegasan untuk menyatakan bahwa kita akan pindah ibu kota Kita akan lanjutkan kereta api cepat sampai ke Surabaya Itu kan cuma Pak Prabowo yang akhirnya mengatakan kami adalah kelanjutan dari tim Pak Jokowi Dan ingin meneruskan legasi yang baik yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi Nah tadinya kami berharap memang lama-lama itu juga menjawab pertanyaan Anda tentang satu putaran itu Karena kami membayangkan bahwa yang di kanan dan yang di kiri akhirnya percaya bahwa oh iya ya Memang ini adalah koalisi yang niatnya baik Ingin meneruskan apa yang sudah baik dan kita akan apa namanya segera melompat ya Dengan kekuatan besar ini kita bersatu Kita akan menjadi kekuatan yang mengangkat nama Indonesia ya Menurut teman-teman di Partai Gelora pakai istilah menjadi super power baru Indonesia harus menjadi salah satu pemain dalam dunia global sekarang ini Dan kita memerlukan wibawa Pak Prabowo yang sudah sangat melegenda Ya tidak saja di dalam negeri tapi di luar negeri Untuk memimpin bangsa kita dan berbicara kepada pemimpin-pemimpin dunia Dan mesejajarkan Indonesia sebagai bangsa besar gitu Nah di satu sisi kita memiliki Mas Gibran Kita memerlukan kolaborasi antar generasi Karena generasinya Mas Gibran ini yang punya mimpi Ini yang kita sebut sebagai demographic bonus Mereka-mereka yang punya mimpi yang lebih baik tentang masa depan Berkolaborasi dengan generasi yang apa namanya Kita punya fondasi kuat untuk meletakkan nasionalisme kita Kekuatan nasional kita, keutuhan kita, pertahanan keamanan kita Sehingga kita akan menjadi negara yang super power di masa depan Oke baik kita dapat poinnya Intinya begitu Kita dapat poinnya tapi satu pertanyaan terakhir saya Ada orang yang menduga kenapa abang merapat ke Prabowo dan juga Gibran Atau juga mungkin abang mengatakanlah abang cukup dekat akrab dengan Joko Widodo Karena abang ingin mendapatkan nanti partai abang Partai Gelora itu kursi yang ada di DPR Kursi yang cukup banyak di DPR Makanya abang bergabunglah dengan koalisi yang abang anggap koalisi kuat ini Partai Gelora didirikan 2019 Ini baru umurnya 4 tahun Saya itu juga maju sebagai calon anggota legislatif Dari Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa Untuk memastikan bahwa saya pun harus memperjuangkan partai ini Untuk mendapatkan 4% Jadi kami betul-betul berjuang dengan usaha kami sendiri Dengan upaya kami sendiri Kita set up struktur di seluruh Indonesia 38 provinsi, 514 kabupaten, kota Sampai ke desa-desa Dan kami juga taruh daftar calon tetap Hampir semua provinsi, semua kabupaten, kota Di DPRD-nya kami ada calon di situ Setelah kita set up dan lalu kita perjuangkan Orang kayak saya pun juga harus berjuang Mendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka Ya tentu kita bisa dapat kotel efek Karena Pak Prabowo sekarang ini adalah calon yang paling populer Dan calon yang elektabilitasnya paling tinggi Mudah-mudahan kotel efek itu kami dapatkan juga Baik, terima kasih Bang Fahri Hamzah Sudah bergabung bersama kami Sudah datang ke Studio TV One untuk One on One Selamat malam Terima kasih Dan Pupirsa, demikian kebersamaan kita di One on One Saya Tisa Noveni, selamat malam Sampai jumpa Terima kasih, Bang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax